hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mohon maaf terlebih dahulu untuk konten peluruhnya di pundak karena ada sedikit di trouble kemarin kita akan bahas secara pembuatannya aja ya Hai ini saya menggunakan trafo non-CT aku kan ada dua titiknya CT dan non-CT dan saya pakai trafo 3ampere ya 3ampere ini saya ingat saya sebenarnya pakai kalau pakai kiprok bisa juga sepeda motor itu lebih simpel cuman dia enggak murid yang bikin rapinya ini disini saya menggunakan IC Hai 7815 itu biasa ada di alat elektronik di TV ya di TV tabung tuh banyak dioda 5 Ampere sama elfo yang 22.000 mikrofarad yang 35 volt Hai itu untuk yang Hai IC 7815 oke di sini diodanya dua biji ya kita langsung ke panduannya aja sebenernya itu gampang ini Hai anggap aja ini travelnya kalau kamu gambar Hai tuh disini ada yang menurut nol-nol di sini dua dua nol-nol Hai tuh kabel AC ke listrik yang biasa terus sini ada mau juga outputnya ini input ya Hai terus ada misalkan Hai lima volt terus bikin aja dua belas itu sekolah hanya output-output ya Hai terus Hai terlanjut ke oh tunggu darah saya kalau nggak nengok supaya dioda diodanya itu dari hai 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 jodohnya dua biji itu biasanya satu output Hai jodoh biasanya di cincinnya ya di sini ya cincin satu itu masanya kebalik Hai tinggal saya lihat sana segera saya seperti itu Hai ini dioda outputnya Hai terus nih juga ya udah bagus Hai biasa kebalik yang ada gelangnya yang ada gelangnya itu yang menghadap ke atas maksudnya keluar dari nol karena keluar hai 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 terus dari keluar ini nanti ketemu elko Hai semuanya ganti Hai minta itu elko Hai elko nya yang tadi bawah 22 222200 luker pare 35pon terus kalau IC itu misalkan kita pindahin IC itu kan ada tadinya tuh kalau tidak salah tuh E, B, Y ini tahap artinya saya lupa kalau juga buka kita lanjut oke yang di 0 ini tadi saya melihat sebentar biar saya gak inget yang di 0 ini 0 itu tuh harus positif maksudnya positif tuh positif ilko bukan positif IC ya positif ilko ini negatif padahal ini bukan negatif gara-gara diudahnya dibalik jadi harusnya kebalik ya pokoknya seperti itulah kalau misalkan ingin mendalami ilmu elektronik perbanyak baca artikelnya sebelum praktek terus IC-nya IC 78-15 nah mungkin ada yang nanya tuh kenapa bang 78-15 kalau ini IC-nya tuh pertahanannya sampai 15pon jadi kalau lebih dari itu meledak makanya outputnya bisa berguna ke yang 12pon seperti itu sama juga kayak elponnya kenapa dikasih yang 35pon bang ya sama seperti penjelasan saya yang pertama tadi kalau mikrofaretnya adalah listrik yang dilontarkannya itu per detik kalau gak salah saya baca di artikel saya lupa juga oh ya disini saya menggunakan trafo non ct trafo non ct nah kalau ingin tahu jenis-jenis trafo penting baca artikel aja dulu di google tuh banyak sebenarnya cuman kadang kita tidak mau belajar juga nah biar gak bingung misalkan gak ada yang mungkin gak ada yang paham ebh itu apa ini kalau gak salah ebh nah mungkin kalau salah bisa dikoreksi bisa komen di bawah ya ntar oke sebelum kita lanjut ada baiknya anda menekan tombol subscribe dan like ya jangan lupa juga untuk komen oke mungkin aja ini AC menghadap ke atas AC kaki yang ini yang sebelah kiri kan ada 3 ini ke positif disini sambungnya dari situ terus yang ini ke negatif nah ini masa ini masa untuknya maksudnya ini tuh kabel yang ada colokan itu yang ada kayak capiknya lah ya yang ada capiknya sama ini juga yang ada capiknya tapi ini positif kalau gak salah soalnya mau tes ini saya pun juga udah lupa di luar rangkaiannya terus jangan lupa ditambahkan kipas CPU ya soalnya apa AC nya nanti kalau panas nih dia bukan meletak tapi melemah jadi arus yang keluar itu kurang oke mungkin itu video yang bisa saya sampaikan aja untuk konten peluruhnya saya mohon maaf dulu mungkin ya tunggu aja lah pokoknya makanya di subscribe biar dapat notifikasi dari saya oke cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati